Hai selalu Juni, Juni Uni di sini, hari ini kita akan bahas Lenton Air Cleansing Foam Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dukungan kalian sangat berharga buat Joni Nah ini bahasa Inggris ya, disuruh menjelaskan, oh ini bakal jelasin versi Indonesia aja ya Lenton Air Cleansing Foam yang dibuat dengan bahan yang berasal dari minyak sawit untuk membersihkan kulit lewat yang disebabkan oleh stress dan solusi Membersih mukai tidak hanya bersihkan, tapi juga melembangkan kulit secara menyeluruh Didekomendasikan untuk kulit kombinasi dan beri minyak, cantik banget buat Uni Nah ingredient dalam produk ini ada banyak sekali ya yang bermanfaat, cuman Uni hanya akan menghilangkan 3 ingredient utama saja Yang pertama ada minyak Camellia Jepang, sumber yang kaya akan asam lemak, linoleic, palmy, seed, dan omega-6 sebagai altiasid Aloe leaf extract, berfungsi untuk mencerahkan wajah, mengatasi kering dan berminyak, serta menghilangkan noda di wajah Ada juga olea European Fruit Oil, berfungsi untuk melambatkan kulit, menjaga elastisitas kulit, eksfoliasi kulit, dan menjaga kulit dari kerusakan Packaging dari produk ini tuh warnanya putih dengan tutup hitam ya, elegannya dapat nih Pas dateng juga ada stegel plastiknya di dalam, seperti biasa Ada juga kardusnya ini, jadi bener-bener aman banget sih produk ini tuh Meskipun cuman cleansing foam, tapi lengkap gitu Klaimnya benton harness ini tuh menyajikan bahan-bahan yang jujur Diformulasikan dengan surfaktan alami yang berasal dari minyak sawit Pembersih wajah ini tidak hanya membersihkan, tetapi lebih melembatkan dan bikin kulit lebih kencang Disini ada 150 ml, harganya di 100-140 ribu, jadi lumayan Ya lumayan lah, dan ini dapat harga di under 100 ribu malahan karena lagi sales Nah tekstur dari produk ini tuh sama dengan fashion foam pada umumnya Meskipun tidak mengandung SLS, tetapi masih aja tetap ada butanya Namun tidak membuat kering, menurut dunia Produk ini juga tidak memiliki fregnya Sehingga akan frelly untuk yang kulitnya sensis terhadap wangin Selanjutnya, mari kita coba Basahi dulu tangannya, karena ini cleansing foam Warnanya putih buteg ya Ini tuh sebenernya bisa dibilang gampang berbusa, tapi busanya juga gak too much Mungkin kalau kalian pengguna Senka atau yang foamy Ini gak kayak gitu Cuman ini juga gak terlalu gel banget Seperti kalian pakai Cosrx yang low pH gitu Itu juga gak seperti itu Jadi dia masih ada busanya sebenernya Cuman ini gak kelihatan ya, ini bakal kasih air dikit Jadi seperti ini ya, kalau di air yang cukup banyak Dia masih ada kayak foam-foamnya gitu, cuman memang gak too much Tapi kalau dibilang gel juga gak kan, karena dia masih ada keluar seperti ini Ya, mau dibilas dulu ya Nah, ini tangan Uni setelah Uni bersihin ya Ya, rasanya seger seperti skincare pada umumnya Cuman ini memang kalau di wajah ada sedikit rasa tertarik Jadi Uni suka after pakai ini tetap pakai tuner Dan buat kalian yang kulitnya gak oily, gak oily banget Mungkin jangan pakai ini setiap hari atau sehari dua kali Bisa kalian kurangi sehari sekali aja waktu di sore hari ini Supaya apa? Supaya minyak di kulit kalian yang alami itu Enggak, apa ya, gak hilang ke Kena si cleansing foam ini secara terus-menerus gitu Mulai lanjut ke review pribadi Uni Oke, sebelum masuk ke pendapat Uni Uni akan menjelaskan sedikit tentang pH kulit ya Pada skala 0 hingga 14, tingkat pH wajah kita ada di sekitar 5,5 Tingkat pH sendiri itu adalah untuk mengukur seberapa asam dan basah sesuatu Nah, 7 itu untuk yang benar-benar netral Angka di atas 7 itu menunjukkan bahwa sesuatu bersifat basah Angka ini di bawah Angka di bawah 7 itu menunjukkan untuk keasamen Jadi kulit kita sebenarnya itu sedikit asam Dan itu membantu melindungi kulit kita dari bakteri sambil mempertahankan kelembapan alami Sabun yang sedikit basah membantu memecah kotoran Tetapi jika terlalu banyak untuk kulit kita Resikonya bikin kulit kering The Anish Cleansing Foam ini tepat di sekitar 8 Itu tandanya bahwa produk ini itu sedikit sedikit di atas normalnya Yaitu ada sedikit basah Makanya disimpulkan bahwa produk ini itu tidak direkomendasikan untuk kulit kering Meskipun klaimnya itu bisa untuk semua jenis kulit ya Namun untuk kulit oily seperti uni Produk ini masih tidak masalah dan masih aman-aman saja Dan justru menurut klaimnya ini juga Bagus untuk mempercayai kotoran dan gerawat untuk kulit yang oily ya Jadi kalau kulit sama bajuannya itu tipe oily masih oke banget Bisa kalian pakai daily atau setiap hari Untuk kulit normal mungkin jangan setiap hari dua kali Cuma tapi bisa dicampur dengan sliser lain Atau cuma aja sekali sehari saja Untuk tipe dry skin uni rekomendasikan untuk tidak memakai produk ini Cari yang lain ya Nah kesimpulannya produk ini itu dikategorikan so good Tapi enggak terlalu bagus juga Tapi enggak bikin uni kecewa Enggak bikin uni wow juga Karena selalu rasanya masih sama aja dengan facial wash yang lain Nah untuk e-gradientnya memang si benton ini cukup aman ya Untuk semua masalah kulit Terutama yang oily Tapi ya itu perlu di notes juga buat kalian yang kulitnya sering Hati-hati karena ini pH nya cukup tinggi Jadi buat kulit yang oily juga bisa sebagai Lobs juga Kalau ini tuh bisa banget bikin kulit kalian jadi kering meskipun Awalnya kulit kalian oily Oleh porsi ya no Kemungkinan besar uni bakal coba produk lain Karena clean skin foam uni enggak pernah tetap Bukan karena bagus atau enggaknya Tapi clean skin foam uni enggak pernah tetap ya sebagainya Sekian dulu review dari uni Apa yang cocok uni belum tentu cocok di kamu Dan apa yang cocok di kamu belum tentu cocok di uni Produk sharingnya bisa diberi di Shopee dan Tokopedia Joni Jangan lupa untuk follow tiktok Joni uni Dan juga instagram Joni ada di Joni.id Beda ya sama channel youtube uni Juni uni berjuang bersama Sobaicony untuk menemukan produk paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing Semoga bermanfaat silahkan like, subscribe dan share pengalaman kamu di kolom komentar Sampai jumpa di video uni selanjutnya Bye bye